Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video hari ini aku mau sharing tentang seputar online Shopee juga Jadi itu aku menggunakan aplikasi Shopee Dan hari ini aku mau kasih tutorial cara menggunakan gratis ongkir dengan menggunakan Shopee Jadi itu buat teman-teman yang pengen belanja dengan kuantiti Misalnya sedikit atau kuantitinya banyak Itu kalian bisa hemat atau bisa free menggunakan ongkir Jadi itu bisa dengan menggunakan voucher yang ada di Shopee Nah buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya Stay tune terus di video aku Oke semuanya jadi sebelum aku melakukan tutorial Jadi itu aku mau jelasin dulu Jadi voucher di Shopee ini kita harus claim terlebih dahulu Nanti itu ada di beranda itu kayak semacam ada pilihannya Jadi kita harus claim vouchernya terlebih dahulu Karena kalau misalkan kita gak claim voucher itu gak bisa dipakai gitu Jadi harus claim terlebih dahulu Nah kemudian setelah claim jadi itu nanti kayak ada peraturan nya gitu Gratis ongkir itu bisa digunakan misalkan minimum belanja berapa rupiah baru bisa dipakai gitu Oke jadi hari ini aku mau sharing tentang tutorial penggunaan gratis ongkir atau free ongkir dengan menggunakan aplikasi Shopee Nah buat teman-teman yang belum punya aplikasinya Kalian bisa download di playstore Kemudian masukin keywordnya Shopee Dan nanti akan muncul seperti ini Dan kemudian download manual Karena aku udah punya aplikasinya Jadi aku langsung back aja ya Dan akan langsung masuk ke aplikasi Shopee Nah ini adalah tampilan dari aplikasi Shopee Dua teman-teman yang mau order atau mau beli itu bisa cek di disini Nah ini ada banyak banget beberapa produk yang bisa kalian pilih atau kalian beli Tapi sebelum menggunakan aplikasi Shopee dengan menggunakan gratis ongkir Itu kalian harus claim dulu pochernya Nah kalian bisa claim di cashback pocher, cashback and pocher dan gratis ongkir ekstra Aku mau cashback and pocher dulu Aku mau claim terlebih dahulu Nah tampilannya akan seperti ini Ada paket pocher hemat gratis ongkir Kalau yang ini harus beli gitu Nah kalau yang ini pocher gratis ongkir semua toko itu dikasih oleh Shopee nya sendiri Terus kita harus claim Nah disini udah ada tulisan berhasil di claim Karena beberapa gratis ongkir punya kuda di claim Jadi ini udah gak bisa di claim lagi ya Karena pengclaimannya itu hanya satu kali Terus back Nah kalau misalkan kalian kurang nih Misalnya kita sering belanja dan gratis ongkirnya kurang Kalian bisa cek di gratis ongkir ekstra Nah di gratis ongkir ekstra itu ada juga Free ongkir untuk di claim gitu Kemudian seperti biasa di claim-claim Karena aku udah claim sebelumnya Jadi udah gak bisa claim lagi ya Terus back Nah untuk pembelian Misal aku mau beli box container plastik Nah ini harganya 87.500 Kemudian beli Nah jumlahnya berapa Misalkan satu beli sekarang Kayak gitu ya Nanti ini udah langsung check out Atau langsung masuk ke keranjang punya kita Nah kemudian Karena aku sebelumnya udah check out barang yang pengen aku beli Jadi aku mau langsung aja Di checklist Kemudian udah muncul harganya Ini yang mau aku beli ya Udah muncul harganya Terus voucher Shopee Nah disini Ada keterangan minimal belanja 50.000 Kalau misalkan pemberanjaannya itu di bawah 50.000 Itu kita gak bisa menggunakan voucher gratis ini Karena minimal belanjanya itu adalah 50.000 gitu Terus oke Oh sorry sorry Dan ada keterangannya juga Kalau misalkan gratis ongkir ini Hanya berlaku untuk pembayaran Shopee Pay Jadi itu kalau misalkan Selain Shopee Pay itu gak bisa ya Gak bisa digunain gitu Jadi kita harus isi saldo dulu Ke Shopee Pay Baru kita bisa menggunakan kuih ongkir Setelah voucher gratis ongkir Digunakan Kita langsung check out Terus pilih alamat pengiriman Nah Kita akan pilih Pakai apa nih pengirimannya Ada Shopee Express JNE Reguler JNE OK JNE Express Karena Dari Shopee ini hanya Menggunakan JNE Express Yang gratis ongkir Jadi kita pilih aja yang Express Kita juga pilih pengirimannya setiap saat Konfirmasi Nah disini ada keterangan Berhasil mendapatkan gratis ongkir Jadi kita udah bisa pakai gratis ongkir Nah ini adalah keterangannya Yang tadinya Rp40.000 Jadi kita cuma bayar Rp20.000 aja Setelah itu buat pesanan Metode pembayarannya Shopee Pay ya Jadi udah ada saldonya Karena pembayarannya aku pakai sidik jari Jadi udah langsung diproses Jadi gak usah masukin pin lagi Nah jadi tampilannya akan seperti ini Berarti ini karena disini udah masuk dikemas Jadi berarti ini udah pembayaran ya Oke jadi itu untuk tutorialnya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya Oke semuanya Jadi tadi adalah tutorial untuk menggunakan free ongkir by Shopee Jadi buat temen-temen yang gak tau Ataupun yang belum tau Ternyata Shopee itu ada free ongkirnya Lumayan ya Untuk menghemat ongkir Kan ongkir itu gak Maksudnya untuk jarak yang jauh Kemudian untuk uang itu yang besar Kan lumayan banget gitu ya Untuk mengurangi belanja kita Dalam pengeluaran ongkir gitu Semoga video hari ini juga bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye